Intro Halo semuanya, balik lagi di channel Bro Benny Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik aja Pada video ini, gua akan membahas alu cerita film yang berjudul Shrooms Film berjenre horror misteri yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2007 Menceritakan tentang sekelompok anak muda yang berniat untuk belibur sembari menikmati keindahan alam Namun mereka tidak dapat menikmati liburan itu karena kekacauan yang tidak terdua yang juga sebelumnya Apakah kekacauan yang terjadi? Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan komen jika kalian punya rekomendasi film Simak cerita berikut dan selamat mendengarkan Film dibuka Dengan memperlihatkan sekelompok orang yang terdiri dari Tara Lisa Holly dan pacar mereka yaitu Troy dan Bruto Mereka semua bersiap untuk pergi berlibur ke Irlandia Sekaligus menemui pacar Tara yang bernama Jake Mereka juga mempersiapkan beberapa rencana kegiatan selama berada di sana Dan singkat cerita mereka semua pun sampai di Irlandia Di sana, Jake langsung menyembut mereka dan akhirnya perjalanan dengan mobil minibus pun dimulai Selama perjalanan diperlihatkan kehidupan masa muda yang benar-benar bebas Di tengah perjalanan mereka tidak sengaja menabrak seekor kambing hingga mati di tempat Mereka berenam pun langsung turun dari mobilnya untuk melihat kondisi kambing itu Namun dari belakang terlihat dua pria yang sepertinya mengincar kambing itu Mereka yakin jika kedua pria itu adalah pemburu dan memberikan kambing itu kepada mereka Lalu mereka melanjutkan perjalanan Dan singkat cerita mereka pun tiba di pinggir danau Untuk menjaga kualitas liburan di sana Jake berinisiatif untuk menyita semua hape yang ada Kemudian hape itu diletakkan di laci bagian depan mobil mereka Akhirnya kenapa orang itu pun mulai bersenang-senang di lokasi itu Setelah selesai bersenang-senang mereka berenam pun berpencar di hutan itu untuk mencari jamur yang akan menjadi santapan malam Jake merupakan satu-satunya orang yang memahami tentang jamur Ia terlihat sangat profesional untuk mengetahui tentang jenis-jenis jamur dan juga bisa membedakan jamur mana yang aman dikonsumsi dan yang mana yang beracun Tak lama setelah masuk ke dalam hutan Jake melihat ada sebuah jamur dengan bintik hitam Ia pun memberitahu Lisa dan Troy bahwa jamur itu disebut dengan jamur kematian dimana tanaman itu biasanya tumbuh sekali saja di musim tertentu Jamur itu dinamakan seperti itu karena bagi siapapun yang mengkonsumsinya maka mereka akan mengalami halusinasi dan beberapa kemampuan aneh lainnya Kemudian Jake mengajak Lisa dan Troy untuk memperingatkan yang lainnya agar menjauhi jamur yang memiliki bintik hitam itu Selagi mengumpulkan jamur lain, scene berpindah dan memperlihatkan Tara yang tengah berjalan sendirian di tengah hutan Ia juga sempat melihat Holly dan Bruto yang sedang berduaan Dan disini terlihat bahwa Bruto ingin melakukan pergenjotan dengan Holly Namun Holly menolaknya karena ia sudah memiliki pacar yaitu si Troy Lalu Tara menemukan sebuah jamur yang menurutnya cukup menarik Karena memiliki bintik hitam di atasnya Tara yang tidak pernah memakan jamur akhirnya tanpa ragu-ragu langsung melahap jamur itu Dan seketika Tara pun mengalami kejang-kejang Di alam bahasadarnya Tara melihat Jake yang mendekati dirinya dan memberikan nafas buatan Tapi tak lama setelah itu Jake pun benar-benar datang dan melakukan persis yang Tara lihat di alam bahasadarnya itu Setelah Tara kembali sadar ia pun memberitahu Jake bahwa dirinya bisa melihat masa depan Jake pun sadar jika Tara memakan jamur kematian Akhirnya ia segera membawanya menuju ke tenda dan menyuruh Tara untuk beristirahat Hari pun sudah malam Jake pun merebus jamur yang telah mereka dapat tadi untuk dijadikan makan malam Sementara Tara berada sendirian di tendanya karena masih beristirahat Di sana ia melihat Jake yang menceritakan kisah horor Di alam bahasadarnya Tak lama setelah itu Jake pun kembali melakukan persis seperti yang diimpikan oleh Tara Dimana teman-temannya itu meminta Jake untuk menceritakan kisah horor yang sering terjadi di Irlandia Jake pun akhirnya menceritakan urban legend yang tempatnya tak jauh dari lokasi perkemaan mereka Dimana di sebuah kastil terdapat biarawan yang membunuh adiknya sendiri Setelah Jake selesai bercerita mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda masing-masing dan beristirahat Namun Troy dan Holly memutuskan untuk bercocok tanam di malam itu Di tengah permainan ia merasa ada yang mengintai mereka Akhirnya Troy langsung keluar dari tendanya dan memarai Bruto Karena ia merasa Bruto lah yang mengintip permainan mereka Bruto dan Troy pun bertengkar karena kesalahpahaman itu Sampai akhirnya Jake muncul dan mengaku Jika ialah yang tadi keluar dari tenda Dan Jake hanya ingin buang air kecil Karena hal itu Bruto dan Troy pun akhirnya berdamai Dan mereka kembali ke tenda Namun pacar Bruto sekarang merasa marah atas pertengkaran yang terjadi tadi Dan ia pun menyuruh Bruto untuk tidur di luar saja Karena cuaca di luar cukup dingin akhirnya Bruto merasa lapar Dan akhirnya ia memakan semua jamur rebus yang tersisa Ia juga meminum teh halusinogen Yang sebenarnya Jake akan bagikan pada keesokan paginya Sementara itu Tara yang sedang tertidur kembali mendapatkan penglihatan Di sana ia melihat Bruto yang berhalusinasi parah Sehingga ia berjalan sendirian ke hutan dan berbicara kepada sapi Namun di tengah perjalanan pulang Ia ditangkap oleh sosok misterius yang akhirnya membunuh Bruto Mimpi buruk itu membuat Tara terbangun dari tidurnya Tara yang khawatir dengan Bruto langsung mencari Bruto di tendanya Namun sayang Bruto tidak ada di sana Tara pun bergegas mencari Bruto ke tengah hutan Dan akhirnya ia menemukan Bruto di tengah hutan Namun Bruto terlihat benar-benar teler Dan halusinasinya sangat kacau Hingga ia mengobrol dengan sapi Kejadian itu membuat Tara semakin yakin Jika jamur itu membuatnya bisa melihat masa depan Dan saat mereka sampai ke tenda Mereka pun memutuskan untuk beristirahat Karena hari yang sudah malam Keesokan paginya Lisa terbangun Dan sangat terkejut melihat rambutnya yang sudah terpotong Ia pun sadar jika ini adalah ulah dari Bruto Namun ia tidak menemukan Bruto di mana-mana Lisa pun bertanya kepada Tara Dan akhirnya Lisa dan Tara bergegas mencari Bruto di tengah hutan Di perjalanan Tara memberitahu Lisa Tentang penglihatannya mengenai Bruto yang akan meninggal Karena dibunuh sosok misterius Namun Lisa tidak menghirukan itu Karena ia terlanjur kesal perihal rambutnya yang terpotong Karena tak kunjung menemukan Bruto Tara dan Lisa pun memutuskan untuk kembali ke tenda Lalu mengajak mereka semua untuk mencari Bruto Namun ternyata di tenda tidak ada satu orang pun Yang mengetahui di mana Bruto berada Dan akhirnya mereka berinisiatif untuk menelpon pihak polisian Untuk membantu mencari temannya yang hilang Karena hutan merupakan tempat yang cukup berbahaya Mereka pun kembali ke mobil Namun sayang semua ponsel yang ada di sana sudah menghilang Karena sepertinya jalan sudah buntu Mereka pun berpencar untuk mencari Bruto bersama-sama Saat sedang menusuri hutan Tara melihat sosok misterius Yang mencoba mendekati ke arahnya Ia pun langsung berlari ketakutan Dan teman-temannya tak melihat apa-apa Ikut refleks berlari bersama Tara Namun di tengah hutan itu Lisa dan Holly pun bertengkar Karena sedikit kesalahpahaman Mereka yang sedang bertengkar pun akhirnya terjatuh Ke sebuah lubang Di sana Lisa mencoba mereh tangan Yang ia kira akan membantunya keluar dari lubang itu Namun ternyata tangan itu adalah tangan dari mayat Bruto Lisa pun berteriak histeris Karena Bruto telah tewas mengenaskan Di saat yang sama mereka mendengarkan suara-suara misterius Dan ketika Tara mengeceknya Ia melihat sosok berjubah hitam Yang mencoba mendekati mereka Alhasil Tara dan temannya pun menjadi ketakutan Mereka berusaha menjauh dari sosok tersebut Sayangnya saat mereka berlari Holly terpisah dari yang lainnya Sedangkan Tara terjatuh Karena ia tersandung akar pohon yang melintang Tara pun akhirnya pingsan Dan kembali mendapatkan penglihatan Di dalam penglihatannya Tara melihat Holly mendatangi sebuah kabin Di tengah hutan itu Yang ternyata dimiliki oleh dua pria yang ada di awal film tadi Dan benar saja Holly pun melakukan semua persis seperti yang ada di dalam penglihatan itu Di sana Holly mengetuk pintu itu dan meminta pertolongan Yaitu untuk meminjam telpon Pria itu pun menyuruh Holly untuk masuk terlebih dahulu Dan ternyata Holly diberikan pinjaman telpon rumah Yang sama sekali tidak aktif Karena Holly berpikir jika itu adalah jebakan Akhirnya Holly meminta izin untuk meminjam toilet Ia pun berpikir bagaimana ia bisa keluar dari sana Namun saat Holly mengintip melalui sela-sela lubang dari kamar mandi itu Ia melihat kedua pria itu sedang melawan sosok misterius berjubah hitam Dan tak lama setelah itu tiba-tiba Sebuah tangan terlihat masuk dan mulai menyakiti Holly Dan Tara melihat hal itu dalam penglihatannya dengan jelas Di tempat lain Jack dan Troy mulai mendapatkan gangguan di hutan itu juga Hingga akhirnya ia melihat mayat yang tidak dikenal Dengan tulisan kematian pada tangan mayat itu Akhirnya Tara pun kembali sadar Dan mulai mencari teman-temannya yang lain Ia pun bertemu Lisa Dan tak lama setelah itu Troy dan Jack juga terlihat berada di seberang danau Mereka berempat pun berencana untuk bertemu di sebuah kastil yang tak jauh dari sana Tak berselang lama Tara kembali mendapatkan penglihatan tentang Holly yang ketakutan Dan kedua pria lusuh itu pun mencoba untuk membantunya Namun sayang Holly malah kabur dari sana Yang akhirnya ia pun dibunuh oleh sosok misterius Tara pun terbangun dari penglihatannya Ia menyuruh Lisa untuk mencari mayat dari Holly di pinggir danau Dan benar saja Mereka akhirnya menemukan Holly yang sudah terbujur kaku tak bernyawa Akhirnya kejadian ini pun membuat Lisa menjadi percaya dengan kemampuan Tara untuk melihat masa depan Lisa pun bertanya kepada Tara Siapa yang selanjutnya akan diburu si mahluk misterius Dan Tara pun menjawab bahwa dirinya lah yang menjadi target selanjutnya Setelah mendengar hal itu Lisa pun memilih untuk menjauh dari Tara Agar keselamatannya tidak terancam Namun tiba-tiba Tara mendapatkan penglihatan lagi Dimana kali ini Lisa sedang berjalan sendirian menjadi sasaran empuk bagi pembunuh misterius itu Setelah Tara tersadar ia pun berniat mencari Lisa untuk menyelamatkannya Namun sayang semua sudah terlambat Karena Lisa ditemukan tewas mengenaskan di tangan pemburu misterius itu Setelah itu Tara pun langsung menuju ke kastil untuk bertemu Jake dan Troy Namun saat ia sudah berada di kastil itu Ia tidak dapat menemukan mereka Sementara di sisi lain memperlihatkan Jake dan troll yang sangat-sangat ketakutan Mereka berdua pun bersembunyi Namun sayang Troy tertangkap dan langsung dibunuh oleh sosok misterius itu Jake pun memilih untuk melompat dari kastil itu karena ia sangat ketakutan Lompatan itu membuat kaki Jake menjadi patah Namun ia beruntung karena ada Tara di sana yang sekarang bisa menuntun Jake untuk kabur dari makhluk pembunuh itu Mereka berdua akhirnya kembali ke tengah hutan untuk bersembunyi Di sana mereka kembali melihat sosok berjubah hitam itu Tara pun langsung mencari makhluk itu dengan maksud melawannya dengan membahas sebuah kapak Namun saat Tara menoleh ke belakang Ia melihat Jake yang kini sudah terluka dan sekarat Jake pun akhirnya tewas Tara pun merasa sedih karena semua teman-temannya tewas di tangan pembunuh misterius ini Dan ia seorang diri di tengah hutan belantara itu Saat Tara kembali melihat sosok pembunuh berjubah hitam itu Tara langsung berlari ketakutan Namun sayang ia kembali tersandung akar yang melintang Dan Tara pun pingsan seketika Tara pun terbangun dengan petugas yang ada di sekelilingnya Ia ditemukan tak berdaya dan kini tim medis dan polisi bekerjasama Untuk menangani kasus yang menewaskan kelima teman dari Tara itu Kedua pria pemburu yang ada di awal film pun terlihat ditangkap Karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu Pada perjalanan menuju rumah sakit ponsel dari Tara berbunyi Dimana hal itu menyebabkan Tara melihat kilas balik semua yang telah terjadi Dan ternyata Tara adalah pelaku dari semua pembunuhan yang terjadi di hutan Ia melakukan itu karena terpengaruh dari jamur kematian itu Dan ia juga pelaku yang menghilangkan HP milik teman-temannya itu Tara yang kini masih dalam pengaruh jamur kematian itu Dengan keji membunuh petugas medis dan supir yang ada di mobil itu Dan film pun ditutup dengan Tara yang berlari di tengah hutan Tempat semua kejadian tak terduga ini dimulai Itu tadi adalah alur cerita dari Shroom Kisah dari film ini memperlihatkan kemungkinan yang fatal yang terjadi Ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu tanpa mengetahui efek samping terlebih dahulu Nama gue Benny Dan jangan lupa untuk waspada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton